Resmi HP Android dengan RAM 8GB plus 8GB, punya layar refresh rate 90Hz, kameranya 50MP dengan baterai yang gede, 5000mAh, dengan harga 1,3 jutaan. Oke langsung aja, jadi ini dia si Infinix Smart 8 Pro ya, jadi dengan harganya di 1,3 jutaan, kita dikasih storage yang lumayan nih, 128GB, dengan RAM yang juga lega ya, 8GB plus 8GB. Ini ada Magic O-Ring, jadi ini kayak sejenis Dynamic Island gitu, dan untuk kameranya ini 50MP dual camera, punya ring flashlight dengan layar yang dia ini punya refresh rate 90Hz ya, cukup keren juga. Nah untuk lebih lengkapnya, ada di bagian belakang ini ya, jadi untuk chipsetnya dia menggunakan Helio G36 dengan baterai 5000mAh. Nah langsung aja kita unbox ya, jadi ini masih plastikan guys, masih baru, oke langsung kita buka aja, oke. Nah disini kita disambut sama smartphone-nya, yang ada gambarnya Infinix Smart 8 Pro ya, sama seperti box depannya ini. Dan, jadi ini dia produknya, cukup keren juga dengan harga 1 jutaan, nanti kita bahas lebih lengkap, sekarang kita coba lihat dulu untuk kelengkapannya. Jadi, jadi kita dapat buku panduan sama kartu garansi, terus ada, ini hard case ya, transparan, hard case ini bukan soft case, keren. Terus disini kita dikasih adapter charger dengan output maksimal, ini 10W ya, 5V 2A, sama ada kabel USB Type-C, terus ada juga ini SIM ejectornya. Oke lanjut ke HP-nya ya, jadi untuk warnanya ini warna putih guys, kita coba dulu ya. Nah, ini, wih, untuk kelas harganya sih desainnya cakep ya, ini kameranya 50MP AI camera, dan ini yang dimaksud ring flashlight-nya tadi ya, jadi flashlight-nya itu bentuknya bulat seperti ini. Untuk bagian sampingnya ini flat frame, dan ada tombol power sekaligus sensor fingerprint, ada tombol volume, bagian atas kosong aja, kalau bagian samping disini ada slot ya. Kita coba lihat untuk slotnya, yang harusnya sih udah triple slot ya. Oke, triple slot aman banget, kalau untuk di bagian bawah, disini ada audio jack 3.5mm, mic USB-C port, sama ada speaker. Dan yuk langsung aja kita coba nyalain, setup, dan install beberapa aplikasi, buat nyobain lebih lengkap si Infinix Smart 8 Pro ini. Nah, yuk kita bahas di harga dulu guys, jadi untuk harga resminya di Rp 1.399.000, kalau dapet flashlight-nya lebih hemat lagi, di Rp 1.349.000. Dimana dengan harga tersebut, desainnya aku bilang keren ya, seperti Hot 40 series yang harganya di Rp 2.000.000. Cuman emang untuk performa, Smart 8 Pro ini fokusnya bukan game, dia ini punya chipset Mediatek Helio G36. Yang jelas untuk pemakaian harian ya, untuk multitasking, nonton, sosmetan, dan lain-lain, ini aman banget. RAM-nya gede, 8GB plus 8GB, gokil. Kalau untuk storage-nya sendiri, ini lumayan di 128GB ya, dan bisa ditambah microSD lagi, kalau kurang, ini triple slot. Untuk baterainya ini 5000 mAh, tapi charging-nya di 10W aja, dan untuk OS-nya ini XOS versi 13.0, berbasis Android 13. Nah, kalau buat layarnya sendiri, ini sama kayak Hot 40i ya, ukuran layarnya di 6.6 inch, tipe layarnya punch hole, resolusinya HD+, 720 x 1612 pixel, dengan refresh rate 90Hz. Nah, kalau untuk fiturnya ini ada set fingerprint, ada face unlock, tapi belum tersedia NFC, dan masih mono speaker ya, wajar, 1.3 jutaan aja guys. Tapi yang keren malah di kameranya nih, 50MP plus AI camera, dengan kamera depan 8MP. Ya, awalnya aku nggak ada ekspektasi lebih ya, buat hasil kamera di harga 1 jutaan kecil. Tapi ternyata, untuk hasilnya ini nggak mengecewakan guys. Terima kasih telah menonton! Ini posisinya mendung ya, habis hujan. Ini aku tes untuk hasil video dari Infinix Smart 8 Pro, di resolusi maksimalnya ya, 1080p, 30fps. Warna-warnanya sih cakep, cuma kalau di bawah jalan emang dia nggak stabil guys ya. Nah, ini untuk video kamera depannya, di mana untuk resolusi maksimalnya sama ya, di 1080p, 30fps. Untuk hasilnya juga belum stabil. Nah, untuk kesimpulannya, Infinix Smart 8 Pro ya, HP yang baru aja dirilis Infinix di harga 1 jutaan. Dikasih RAM 8GB plus 8GB, layar refresh rate 90Hz, kamera 50MP, ada baterai 5000 mAh, sama punya sensor fingerprint juga. Nah, ini keren nih guys ya, sekelas Infinix aja bisa ngasih spek sekeren ini di harga HP yang cuma 1,3 jutaan. Makanya nggak sabar banget nih, nunggu gimana produk-produk lain yang bakal rilis HP juga di tahun 2024 ini. Nah, buruan guys ya, soalnya untuk harga flash sale-nya, itu kalian bisa dapet harga yang lebih terjangkau. Untuk link belinya ada di deskripsi video. Sekian dari saya Ade, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!